Intro Invasi Jerman ke Denmark terjadi pada tanggal 9 April 1940 Invasi ini adalah bagian dari operasi Veserubung Jerman dengan jasaran Norwegia dan Denmark Tanggal 31 Mei 1939, Denmark dan Jerman menyelesaikan fakta non-agresi Fakta tersebut merupakan konsekuensi tidak langsung dari pendudukan Jerman di sedetan lain Jekos-Rakia pada tahun 1938 Presiden Amerika Serikat sempat mendekati Hitler agar Jerman tidak menyerang negara-negara kecil termasuk Denmark Hal tersebut juga memberi kesempatan kepada Hitler untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Jerman cinta damai Fakta non-agresi tidak mendapat dukungan dari Norwegia dan Sweden dan hasilnya hanya Denmark yang menerima perjanjian tersebut Dengan berat hati, Menteri Luar Negeri Denmark Pemun menerima fakta tersebut Menteri Luar Negeri Jerman Ribbentrop menjamin bahwa fakta non-agresi berlaku selama 10 tahun dengan kemungkinan perpanjangan Seiring berjalannya waktu, Jerman menyerang pola dia pada September 1939 Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman dan tentu saja wilayah Jerman menjadi rawan oleh serangan dua negara tersebut Jerman mulai melirik Denmark dan beberapa negara tetangganya untuk dijadikan pangkalan militer sekaligus untuk diambil sumber dayanya sebagai modal perang Bulan April 1940, Jerman meluncurkan operasi Vesero Bungsu untuk mengamankan Norwegia dan Denmark dari kedatangan Inggris dan Perancis Jerman harus merebut Denmark untuk mengamankan pengiriman beji besi dari Narvik Guna menaklukan Norwegia, Jerman harus mengontrol lepaan udara di luar Aalpo di utara Jutland, Denmark Komando tinggi Luftwaffe mendukung penuh pendudukan Denmark sebagai perluasan jaringan pertahanan udara Jerman sehingga pemomong Inggris akan mudah terdeteksi ketika hendak menyerang kota-kota Jerman Selain itu, Viot Norwegia juga memiliki basis kapal selam yang bisa digunakan untuk pertahanan Atlantik Utara Kala itu, angkatan persenjata Denmark dimimpin oleh Jendral William Weinbriot Kekuatan Denmark adalah sekitar 16.000 tentara 57 pesawat berbagai jenis, 58 kapal laut, dan berbagai peralatan tempur yang sudah usun dan tentu saja bukan tandingan Jerman yang superior Kekuatan invasi Jerman dimimpin oleh Jendral Leonhard Kaupitz di bawah komando Jendral Nikolaus von Vakalhofs Jerman berkekuatan sekitar 40.000 tentara, 250 pesawat, dan beberapa kapal Kriegsmerich Tanggal 8 April malam, dua kapal Jerman sempat kandas karena bertuburkan 32 projek Jerman berhasil dievakuasi oleh kapal Denmark Angkatan Laut Denmark kemudian mengeluarkan status waspada dan menginformasikan agar seluruh pasukan Denmark bersiaga penuh Pukul 01.00 pagi tanggal 9 April 19.40 Kapal pengangkut pasukan Jerman mencapai LC0 Satu jam kemudian, dua kapal langkut berangkat menuju Ketzer Pukul 03.30, patrul di Jerman melintasi perbatasan di Danonehus Secara diam-diam, para prajurit kemudian mengamankan stasiun Badbo untuk melindungi kereta lapis baja Jerman yang hendak melintas perbatasan ke utara Penjaga perbatasan Tondor, Molehus Crowe dan Renn mendengar deru mesin-mesin perang Jerman dan segera melapor kepada staf umum Penjaga pantai diperintahkan menerangi laut dan memberi tembakan peringatan jika kapal Jerman muncul Pukul 04.00, pos pengintai di Meidelgrunfurtit mendeteksi dua kapal Jerman dalam rute percalonan menuju Kopenhagen Penjaga pantai berusaha menembaki kapal Jerman Namun senjata tidak berfungsi dengan baik Kapal Jerman pun lolos begitu saja Di tempat lain, tiga orang polisi Denmark ditembak mati oleh tentara Jerman yang sedang mencapai titik kumpul Jerman mengira polisi tersebut sedang menyiapkan peneledakan di jembatan padahal cuma berpatroli biasa Polisi tersebut menjadi korban pertama invasi Jerman ke Denmark Penjaga perbatasan yang mengetahui penembakan tersebut segera melapor kepada Garnison Tonner Selanjutnya, pasukan Jerman melintasi perbatasan di Krusa, Pettbock, Renn, dan Said Tiga kombi resimen Infantri 399 menerit di Sinonhot dan Meidelfahrt dengan sempatan sabu kecil Di tempat lain, Duta Besar Jerman di Copenhagen bertemu Menteri Luar Negeri Denmark Dengan dali melindungi Denmark dari serangan Inggris dan Perancis Jerman memaksa agar pemerintah Denmark mematuhi segala keinginan Jerman Jerman mengancam akan membom Copenhagen jika Denmark berusaha mempersulit situasi Pukul 4.20, kapal danik Jerman berlapur di pelabuhan Copenhagen Para perancis kemudian bergerak menuju Istana Amelian Borg untuk menangkap keluarga kerajaan Denmark Pukul 4.40, 19 orang dari divisi pertama kombi berintis Infantri Denmark terlibat pertempuran jengi dengan Jerman di HQ10 Lantaufer Denmark berhasil menghancungkan dua tank dan tiga sepeda motor Jerman Namun kehilangan satu prajurit saat dikembur bala bantuan Jerman Pasukan tersebut kemudian mundur ke utara Pukul 4.55, tentara Jerman menyerbu Kastilab melalui sejalan Porten dan Norges Porten yang diledakkan Pukul 5.15, unit Valhid Merjekat Jerman mendarat tanpa perlawanan dan berhasil merebut dua lembangan terbang di Alpo Jembatan Storstrom serta Benteng Masnado Di Highway 8, 34 tentara Denmark terlibat pertempuran dengan tentara Jerman Denmark berhasil menghancungkan tiga tank habis baca angkut personel dan meriam anti tank Namun pasukan ini berhasil dikumpul Jerman dan dipaksa menyerah Pukul 5.25, dua skuadron Jerman menyerang lapangan udara di sejalan serta menetralisir pasukan angkatan udara Denmark yang berada di tempat tersebut Beberapa pesawat Denmark sempat mengudara namun baru beberapa puluh meter di atas tanah langsung ditembak jatuh oleh pesawat para feikter Luftwaffe Tembakan anti-pesawat Denmark tidak begitu akurat sehingga pesawat Jerman berhasil menghancurkan 10 pesawat Denmark dan merusak 14 pesawat lainnya Serangan ini hampir memusnahkan setengah dari seluruh layanan angkatan udara Denmark Pertempuran antara Denmark dengan Jerman juga terjadi di Highway 11 April Denmark berhasil menahan Jerman cukup lama sehingga memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pengunduran pasukan Pasukan Jerman yang mencapai istana Copenhagen juga terlibat pertempuran sengi dengan penjaga istana Dengan tertahannya serangan Jerman, Raja Kristian X dan Jendral Pior memiliki waktu untuk berunding mengambil keputusan Saat diskusi sedang berlangsung beberapa pesawat Jerman meraung di atas kota dan menjatuhkan selebaran Di kawasan laut tidak ada pertempuran Perwira Denmark justru memerintahkan prajuritnya untuk mengosongkan artileri karena mengetahui jika Jerman bukan tandingan mereka Denmark menghadapi situasi yang sulit Di satu pihak, para tentara ingin terus bertempur Namun di pihak lain, pemerintah angkat bertempur karena khawatir Jerman benar-benar mengebom Copenhagen Pukul 6.00, pemerintah dan Raja Denmark memutuskan untuk menghentikan perlepanan serta pemerintahkan agar satuan-satuan militer Denmark berhenti bertempur dan dilanjutkan menjalin komunikasi dengan militer Jerman Meskipun Raja memerintahkan kejataan-kejata pertempuran terus berlanjut di Jutlandia Selatan Pukul 6.30, Jerman menyerah posisi Denmark di Bejerkhof Utara dari Sogau Teng-teng Jerman menerobos samatan dengan cepat Denmark pun dikelilingi dan dibaksa menyerah Di Highway 11 dekat Soltin, Denmark menghancurkan dua tank dan menghentikan gerak maju Jerman untuk sementara Jerman kemudian memutuskan untuk mengirimkan kantri di kedua sisi jalan guna melewati posisi senapan mesin Denmark 5 menit kemudian, di Gedevan, Denmark berhasil menghentikan serangan Jerman dengan senapan mesin 20 mm di penghalang jalan dan tiga tank dapat dihancurkan Pada pukul 7.15, tentera Jerman telah mencapai Legacy, Fording Board dan AA Penderah Pasukan Jerman kemudian pindah ke Bridevat dari timur dan memaksa pasukan Denmark untuk menyerah Pasukan Denmark di Soltin terbang semundur setelah diserang oleh fighter Luftwaffe Pukul 8.00, pasukan Heiderslef di Soltmolen menerima perintah dan divisi Jutlandia untuk menghentikan perlawanan Ia kemudian menghubungi Jendral Divisi Jerman Ketika tank Jerman melaju melewati Norwegen mereka ditembaki oleh sementara Denmark dari Heiderslefara Dua tank rusak dan seorang pengendara sepeda motor tewas Saat Jerman mengirim bala bantuan untuk menghalangkan Denmark di barat Pertempuran dibaksa berhenti oleh kepala polisi setempat setelah ia diberitahu tentang keputusan pemerintah agar tidak melanjutkan pertempuran Pukul 8.30, pasukan Jerman mencapai kota Garnison-Dingstein dan pada pukul 9.00, mereka mencapai kota Garnison-Rossgir Pukul 11.45, Divisi Infantrikas 198 mencapai pinggiran Copenhagen dan Jerman kemudian menguasai seluruh Denmark kecuali von Holm yang diduduki esokan harinya Kolonel Helge Bani, Komandan Resimen Empati Roskiel menolak perintah untuk menghentikan pertempuran Ia berasumsi bahwa Jerman juga telah menyerang Sweden dan ketika ia memperhitungkan bahwa Sweden akan melanjutkan pertarungan ia memutuskan untuk membawa anak buahnya naik kapal dari Elsinore menuju ke Helsingport Ketika tiba di Helsingport, mereka menemukan bahwa Sweden tidak pernah diserang Pasukan ini kemudian dilucuti dan dibawa ke barak di Helsingport Beberapa orang memilih kembali ke Denmark namun ada juga yang memilih untuk tetap di Sweden Sebagai hasil dari sikap kooperatif pemberitaan Denmark Pasukan pendudukan Jerman menyatakan bahwa Jerman akan menghormati kedaulatan nasional Denmark, integritas wilayah Denmark, serta netralitas Denmark Pendudukan Denmark selesai dengan begitu cepat sehingga banyak orang Denmark yang terbangun pada 9 April pagi tidak menyadari bahwa Denmark telah diduduki oleh Jerman Korban dari pihak Denmark diperkirakan 26 orang tewas, 23 orang terluka, 12 pesawat hancur, dan 14 pesawat rusak perat Dan korban dari Jerman diperkirakan 2 orang ditawan, 12 lapis pajak hancur, 4 tank hancur, 1 pesawat hancur, dan 1 kapal tenggelam Ada yang mengatakan jika Jerman kehilangan 203 prajuri Namun beberapa sumber Jerman mengatakan bahwa Jerman hanya kehilangan 20-22 orang dan yang terluka sepanjang 65 orang Mayoritas penduduk Denmark enggak negaranya diduduki oleh bangsa lain termasuk Jerman Apalagi Denmark memiliki kata tergantungan perdagangan dengan Inggris Dan tentu saja hal ini dapat merusak bisnis yang telah berjalan Jerman tetap menduduki Denmark sampai dibebaskan oleh Inggris pada Mei 1945 Dan pulau paling timur dibebaskan oleh Soviet yang kemudian bercokol di tempat tersebut selama 1 tahun Invasi Jerman terhadap Denmark merupakan operasi militer terpedek dalam Perang Dunia Kedua yang berlangsung sekitar 6 jam Dan seperti biasa Jerman selalu melanggar fakta non-agresinya Terima kasih telah menonton!